Intro Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui UPTD KPHP Unit 8 Hilir Sarolangun mengamankan satu unit truk PS dengan nomor polisi BH8765SU. Bermuatan kayu bulat yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah disimpang emal Kelurahan Pau dengan sopir berinisial AL atau AK berusia 31 tahun alamat Dusun Baru Kecamatan Air Hitam. Budikus Yulianto selaku Kepala UPTD KPHP Unit 8 Hilir Sarolangun melalui Kasih Perlindungan Hutan KSDAE dan PM Kamal Idris mengatakan bahwa satu truk tersebut diamankan pada bulan April 2018. Kegiatan ini merupakan laporan masyarakat dan pulbaket terhadap keresahan maraknya penebangan kayu di kawasan hutan produksi serengam ilir sekitar Kecamatan Air Hitam dan pengangkutan kayu bulat yang diduga tidak dilengkapi dokumen sah. Menurut Kamal Idris, bahwa truk tersebut bermuatan kayu bulat jenis rimba campuran dan meranti. Sebanyak 101 batang sama dengan 8,29 meter kubik berukuran panjang 130 cm dan 260 cm. Kegiatan ini didampingi langsung oleh Kasih Perlindungan Hutan, KSDAE dan PM, didukung dengan tiga anggota polisi kehutanan dan empat orang staff perlindungan hutan. Selanjutnya ia terangkan bahwa barang bukti truk, kayu dan sopir telah diserahkan kepada PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang kemudian akan dilakukan pengembangan terhadap otak atau aktor pemodal kegiatan ilegal logging ini. Menurut Budikus Yulianto, bahwa KPHP Unit 8 Hilir Sarolangun pada saat ini fokus melakukan penindakan atas kegiatan pembakaran hutan dan penambangan minyak tanpa izin. Berharap kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah kerja KPHP Unit 8 Hilir Sarolangun meliputi Kecamatan Singkut, Pelawan, Sarolangun, Air Hitam, Pau dan Mandi Angin dapat mendukung kelestarian hutan. Dari Jambi, Fadli Adi, Triberata TV, Salam Triberata.